Breaking News, mesin rebus pabrik sawit di Bongkulu Selatan meledak, dua karyawan tewas. Dua karyawan PT Sinar Bongkulu Selatan atau SBS tewas akibat kecelakaan kerja pada Jumat 21 Oktober 2022. Mesin rebus lapas sawit pabrik Grote Plum Oil atau CPO yang beroperasi di desa Nanjungan kecamatan Pino Raya tersebut meledak dan mengenai kedua korban. Kedua korban bernama Muslimin, warga desa Bangunjaya, kecamatan Tambosai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dan Iswandi, warga desa Selipi, kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Akibat ledakan tersebut, tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang sedang direbus atau di dalam mesin open berhamburan ke luar mesin. Insiden itu terjadi sekitar pukul 13.04 Wibuari. Saat itu, karyawan sedang bekerja, namun tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari mesin di bagian perebusan tandan buah sawit meledak. Kasat Intel Camp Polres Bengkulu Selatan AKP Ahmad Khairuman membenarkan adanya kejadian tersebut. Ya, ada kecelakaan di SBS. Anggota masih mendatangi TKP, kata Ahmad Khairuman kepada Tribun Bengkulu.com pada Jumat 20 Oktober 2022. Korban mesin rebus pabrik sawit PTSBS meledak dimakamkan di kampung halamanya Riau. Kecelakaan kerja hingga menewaskan dua karyawan pabrik CPO sawit terjadi di Bengkulu Selatan pada Jumat 21 Oktober 2022. Dua karyawan pabrik CPO PTSBS meninggal dunia akibat ledakan mesin rebusan buah TBS. Salah satu korban yang bernama Muslimin, warga desa Bangun Jaya kecamatan Tambosai Utara Kabupaten Rokan Hulu, akan disemayamkan di kampung halamanya di Provinsi Riau. Pembantu umum PTSBS Hans Periudo membenarkan jika korban ledakan rebusan buah TBS PTSBS ini akan diberangkatkan ke kampung halamanya untuk dimakamkan. Ya, kita akan berangkatkan ke kampung halamanya karena keluarganya ada di Provinsi Riau. Saat ini masih dipersiapkan untuk keberangkatannya, kata Hans kepada Tribun Bengkulu.com pada Jumat 21 Oktober 2022. Sementara penyebab meledaknya tangki rebusan buah TBS sawit hingga kini belum diketahui. Padahal, jadwal perbaikan rutin dilakukan dalam waktu satu tahun sekali. Setiap tahun, satu kali kita jadwalkan perbaikan. Tahun ini jadwal perbaikan di bulan Desember mendatang, kata pembantu umum PTSBS. Untuk diketahui, anggota Polres Bengkulu Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk memasang garis polisi di lokasi ledakan mesin rebusan. Dua karyawan PT Mesin Rebusan meninggal. Dua karyawan PT Sinar Bengkulu Selatan atau SBS tewas akibat kecelakaan kerja pada Jumat 21 Oktober 2022. Mesin rebus kelapa sawit pabrik crude palm oil atau CPO yang beroperasi di desa Nanjungan kecamatan Pinoraya tersebut meledak dan mengenai kedua korban. Kedua korban bernama Iswandi yang berusia 44 tahun warga desa Selipi kecamatan Pinoraya Kabupaten Bengkulu Selatan. Akibat ledakan tersebut, tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang sedang direbus atau di dalam mesin open berhamburan keluar mesin. Insiden itu terjadi sekitar pukul 13 lewat 4 WIB hari. Ketika itu, karyawan sedang bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari mesin di bagian perebusan tandan buah sawit meledak. Kasat Intel Camp Polres Bengkulu Selatan, AKP Ahmad Khairuman membenarkan adanya kejadian tersebut.